Nah, sapi ini, sapi penesteran ini, sekarang punya anak, Pak, tidak? Iya. Punya anak ini, lucu sekali. Nah, ini anaknya ini. Ini kemarin kawin alam atau kawin IB, Pak? Di kawin IB, dikasih bibit si limusin. Limusin? Iya. Ini berarti bapaknya limusin? Iya. Ini di IB limusin, teman-teman. Ini induknya, penesteran. Nah, ini saya lihat, untuk sapi-sapi betina ini ada perawatan khusus, Pak. Ini saya lihat, ini ada pakanannya agak berbeda, Pak. Iya, kalau pakanan, kita ada selingan, dikit-dikit. Ini apa, Pak? Kulit sama kulit kacang hijau. Oh, kulit kacang hijau. Ini apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini, kita mampir ke salah satu kandang di daerah Kelurahan Lembake, Samarinda. Likup kota Samarinda, teman-teman. Masih bersama saya, Amin Udjanur Arief, di channel TV Sapi. Nah, hari ini, teman-teman, kita akan membahas salah satu indukan di salah satu kandang, yaitu di kandangnya Pak Sidal. Beliau adalah salah satu peternak yang mengembangkan sapi-sapi betina. Sapi-sapi betina yang diperanakan sehingga menghasilkan pedetan-pedetan yang memang hasil asli sapi-sapi Kalimantan. Khususnya penghasil sapi di kota Samarinda. Baik, kita ketemu dengan Pak Sidal. Assalamualaikum, Pak. Salam. Beliau adalah Pak Sidal, teman-teman. Beliau adalah satu peternak yang juga hobi untuk mengkoleksi sapi-sapi betina atau indukan, Pak Sidal. Pak Sidal, Pak Sidal sudah berapa lama untuk peternak sapi ini, Pak? Kalau beliau tahu, Pak. Sekitar 6-7 tahunnya? 6-7 tahunnya. Pak Sidal, di kandang Pak Sidal ini, saya tahu kan kandangnya sudah lama, 6-7 tahun. Pak Sidal juga saya lihat, selain mengembangkan atau mengembangkan sapi-sapi pejantan, Pak Sidal juga merawat sapi-sapi betina. Boleh tahu, Pak, kenapa kok ada sapi betina juga yang ikut dirawat di kandangnya, Pak Sidal? Kalau petani itu intinya kan untuk mengembangkan sapi. Mengembangkan sapi. Sekalian untuk tabungan, Pak Sidal. Kalau boleh tahu, Pak Sidal, kandangnya Pak Sidal ini kapasitas berapa ekor sih yang Pak Sidal rawat sendiri? 14 ekor. 14 ekor. Biasanya dalam satu tahun itu atau dalam satu siklus perawatan itu, 14 ekor itu jantannya berapa? Petinanya berapa? Jantannya sekitar 12. Oke. Petinanya 1. Nah, induan 1. Betina 1. Apa? Anaan 1. Oh, begitu. Nah, kalau induan 2 yang untuk jantan, sekitar 10 ekor. Oh, begitu. Biasanya Pak Sidal ini... Mengurangi jantanan. Pak Sidal ini di kandangnya ini memang kapasitas... Atas semua kandangnya ini adalah sekitar 14 ekor. Di mana terbagi menjadi beberapa sapi jantan dan sapi betina. Yang saya lihat sekarang di sini memang betinanya ada dua, Wak, ya. Indukannya. Ada dua. Di mana Pak Sidal ini merawat indukan ini sebagai penghuni tetap, boleh dibilang, Wak. Dibilang gitu. Penghuni tetap kandang. Kenapa? Karena sapi-sapi betina ini adalah... Kalau boleh dibilang adalah salah satu bentuk selingan dalam peternakan itu... Selingan untuk mengisi kandangnya supaya tidak kosong. Kosong. Nah, selain itu... Sapi-sapi betina ini juga dijadikan salah satu bentuk tabungan, Wak. Iya. Peternak itu nabungnya itu bukan di bank, ya, teman-teman. Nabungnya itu sapi betina. Jadi kalau sapinya nabung betina itu kasih rumput, kasih makan... Sapinya bunting, nanti beranak itu adalah bunganya. Pak Sidal, ini saya akan membahas salah satu sapi Pak Sidal. Ini, Pak Sidal, boleh dilihat, ya. Ini adalah salah satu indukan sapi Pak Sidal, ya. Nah, ini indukannya asli sapi dari Samarinda sini, Pak Sidal, boleh dilihat. Indukannya, hitungannya dulu memang dari Jawa. Indukannya aslinya dari Jawa. Kalau ini, ini kelahiran mana? Nah, ini kelahiran di Samarinda. Oh, ini, ya, induk ini, ya. Ini adalah kelahiran Samarinda. Kalau sapi ini, indukan ini, keturunan apa ini, Pak Sidal? Boleh tahu ini, Pak. Ini dulu jantannya, mental. Jantannya si mental, ya. Bapaknya apa ini? D. Bapaknya si mental. Indukannya PO. Oh, ibunya PO. D. Ibunya PO, bapaknya si mental. Jadinya ini, ya. D. Jadinya ini, pelesteran ini. Iya, pelesteran. Pelesteran. Tapi, seperti PO kerangkanya, tapi juga kulit-kulitnya, corak-coraknya itu seperti semental. Nah, ini adalah bentuk sapi pelesteran indukannya. Indukannya. Nah, ini adalah salah satu yang tirawat di sini, Pak. Iya. Nah, sapi pelesteran ini, sekarang punya anak, Pak Sidal, gitu? Iya. Punya anak ini, lucu sekali. Nah, ini anaknya. Ini kemarin kawin alam atau kawin Ibe, Pak? Ini kawin Ibe, dikasih bibit si limusin. Limusin? Iya. Ini berarti bapaknya limusin? Iya. Ini Ibe limusin, teman-teman. Ini induknya pelesteran PO Cimental. Disuntik lagi ibunya dengan capi limusinnya. Limpusinnya limusin. Jadinya anaknya ini, keluarnya. Ini apa? Ini kalau orang sini ya nyebutnya sudah limusin, sebenarnya. Sudah limusin, tapi ini masih ada kayak cimentalnya. Masih ada cimentalnya, ada apa? Ada coraknya. Kayak ibunya, ya? Kayak ibunya, ya? Terus warnanya cenderung ke arah hitam, ya? Iya. Hitam ke coklatan, ya? Keluarnya dulu coklat. Keluarnya coklat, Pak? Coklat. Tepah besar-tepah besar mulai cenderung ke hitam. Oh, gitu. Ini jantan putin, Pak? Jantan, Mas. Oh, jantan. Oh, jantan. Pak, ini sudah berapa lama dirawat disini? Dirawat disini sekitar lima tahunan. Lima tahun. Ini sudah beranak berapa kali? Tiga kali. Tiga kali, lima tahun. Berarti sekitar satu tahun setengahan ya? Iya. Siapa, siklus satu tahun setengah beranak sekali berarti ya? Iya. Ini anak keberapa ini? Hitungannya yang paling lambat kan ini. Yang pertama, kedua itu lancar. Nah, barunya mau ke biayaan yang ke luaran ketiga ini agak lambat. Oh, begitu. Iya. Itu kenapa, Pak, kalau agak lambat itu? Kalau bisa lambat. Kehidatnya kan, habis dihidik, kita kan ngecek per 20 hari atau 21 hari birahi. Oke. Nah, itu setan 4 bulan tidak birahi. Pas dicek, dosong. Memperlambat. Begitu. Memperlambat dia untuk berkembang lagi. Proses hamil lagi. Oh, begitu. Jadi, keterlambatannya memang sapi ini sudah pernah di IB, panah nggak jadi ya? Terus harus menunggu siklus dulu kan? Siklus lagi. 4 bulan. 20 hari. 20 hari. 20 sampai 21 hari. Selama 4 bulan ternyata tidak birahi. Dikirain mungkin dikirain bunting ya? Nah, dikirain ini selama 4 bulan tidak birahi kan, banyak kan jadi. Iya. Nah, habis itu kita cek, sama mantinya kosong. Oh, itu yang membuat akal waktunya ya. Tapi dalam waktu 4 tahun beranak 3 itu sudah cukup bagus, Pak. Iya. Nah, ini saya lihat untuk sapi-sapi betinanya ada perawatan khusus nggak, Pak? Ini kalau kita lihat ini ada pakanannya agak berbeda nih, Pak. Iya, kalau pakanan kita ada selingan. Ini apa, Pak? Kulit, Pak? Kulit, Pak. Kulit, Pak. Kulit, Pak. Kulit, Pak. Nah, ini kecambah, teman-teman. Nah, ini kecambah. Ya, boleh dibilang ini juga bisa apalah. Ini pakanan yang bisa memperbaiki kualitas reproduksinya sendiri ya ini ya. Kecambah ya. Iya. Kita manusia juga kalau mau cepat hamil, kalau punya anak, kan bisa dimakan kita tambah, Pak. Ternyata ini juga diterapkan ke sapinya. Dan hasilnya juga teranak ya. Nah, ini boleh dicontoh, teman-teman. Ini adalah salah satu terapi supaya sapi betina itu mudah-mudahan gitu, Pak. Ini pengalaman dari teman gitu. Oh, ini berarti rahasianya Pak Widal ini. Rahasianya, Pak Widal, supaya sapinya cepat beranak berarti ini, teman-teman. Salah satunya adalah kecambah ini ya. Nah, jadi kecambah ini menjadi penambah pakan untuk sapi-sapi betina. Seperti itu. Baik, Pak Widal, ini mudah-mudahan sapinya ini selalu diberi kesehatan. Ini sudah di... lagi belum? Tereng, Pak. Belum ya? Karena anaknya masih susu. Iya, kasih. Ini usia berapanya? Bulan 7, 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Berarti anaknya ini memang baru usia kurang lebih 3-4 bulan ya. Memang belum waktunya untuk dikawinkan lagi ya. Biar fokus menyusui ya. Nah, susu eksklusif, teman-teman. Supaya anaknya sehat, kan? Supaya daya tahan tubuhnya sehat, maka biarkan menyusui dulu. Jangan disuntik dulu, Pak. Jangan dikawinkan dulu ya. Nah, biasanya kan ada teman-teman yang ingin tapinya cepat bunting. Anaknya masih menyusui, dikawinkan lagi, kan? Nah, ada seperti itu. Ya, biasanya kita gitu, Mas. Biasanya tiga... Apa namanya? Kalau bira itu apa namanya? Masa sebur, ya? Masa seburnya keluar. Mungkin tiga kali kita... Oh, begitu. Berarti, paling nggak anaknya... Paling nggak sudah mendapatkan susu selama 3-4 bulan ya. Nah, itu yang paling penting, teman-teman. Karena susu... Kalau manusia kan, susu eksklusif itu kan 6 bulan, Pak. Nah, kalau sapi sebenarnya... Saya anggap kurang lebih lah 6 bulan. Kalau bulan ketiga, bulan keempat, dikawinkan lagi... Harapannya anaknya juga masih dapat susu, seperti itu. Baik, mungkin itu, Pak Sidal. Reviews di kandang Pak Sidal. Ini terima kasih banyak, sudah dikasih kesempatan mampir. Memang sudah lama saya tidak mampir ke sini. Mungkin sapi yang indukan ini sudah beranak tiga kali, saya baru ke sini. Nah, ini adalah ajang Silaturahmi. Teman-teman peternak, khususnya di daerah Samarinda. Dan juga di daerah Kalimantan Timur, teman-teman. Baik, terima kasih, Pak Sidal. Mungkin ada pesan-pesan, Pak Sidal, supaya teman-teman ini... Tertarik untuk merawat sapi jenis petina indukan, Pak Sidal. Yang utama, kita melihara indukan. Jelas, kita kalau untuk melihara jantan, modal, main jalan terus. Kalau indukan kan kita cuma satu kali. Sapi, modal, tapi menunggu hasilnya. Oh, begitu. Sapinya bisa lama di kandang, ya. Pokoknya modalnya sekali, tapi sapinya dirawat bertahun-tahun beranak-beranak. Dan itu adalah salah satu bentuk tabungan. Tabungan. Mantap, teman-teman. Mari para peternak, kita menabung dalam bentuk sapi petina. Ya, ya.